Intro Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Bersyukur kalau hari ini kita bersama-sama Kembali berjumpa di dalam menikmati firman setiap hari Bapak Ibu Saudara terkasih Mari saya mengajak setiap kita untuk mengangkat satu buah pujian Pujian ini mengajarkan kita untuk tetap setia kepadanya Tetap setia pada jalan Tuhan Mari kita angkat pujian ini Tetap setia Intro Selidiki yang Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahatamu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Selidiki yang ku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Yesus Kau yang mahatamu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau yang mahatamu Kau yang mahatamu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Benar ya Tuhan Kami rindu Kami engkau mendapati kami tetap setia Sampai akhir hidup kami Terima kasih Tuhan Kalau hari ini Kami masih diberi kesempatan Untuk menikmati hari yang baru Kami bersyukur Tuhan Kalau di hari ini Kami tidak hanya sekedar Menjalankan setiap aktivitas kami Tapi engkau memberi waktu Buat kami boleh bersama-sama Menikmati firmanmu Bapak tolong kami Melalui roh kudusmu Supaya ketika kami merenungkan Sabdamu Kami tidak hanya berhenti Sekedar mendengar Tapi kami belajar Untuk melakukan Apa yang engkau ingin Kami lakukan dalam hidup kami Terima kasih Bapak di surga Terpujilah namamu Inilah doa kami Tuhan Yang kami bawa Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Saudara yang terkasih dalam Tuhan Hari ini kita akan bersama-sama Merenungkan satu bagian firman Tuhan Dari Hosea pasal ke-8 Pasal 5 maksudnya Ayat yang ke-8 Sampai ayat yang ke-14 Jika sudah menemukannya Hosea pasal 5 Ayat ke-8 Sampai ke-14 Demikian firman Tuhan Tiuplah sangkakala di Gibea Dan Nafiri dirama Berteriaklah di Betawen Gemetarlah Hai Benyamin Efraim akan menjadi tandus Pada hari penghukuman Mengenai suku-suku Israel Aku memberitahu apa yang pasti Para pemuka Yehuda adalah Seperti orang-orang yang menggeser batas Ke atas mereka akan kucurakan Gemasku seperti air Efraim tertindas Diremukkan oleh hukuman Sebab ia berkeras untuk berjalan Mengikuti kesiasiaan Sebab itu aku ini Akan seperti ngengat bagi Efraim Dan akan seperti belatung bagi kaum Yehuda Ketika Efraim melihat penyakitnya Dan Yehuda melihat bisulnya Maka pergilah Efraim ke Asyur Dan mengutus orang kepada Raja Agu Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu Dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim Dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda Aku, aku ini akan menerkam Lalu pergi Aku akan membawa lari Dan tidak ada yang melepaskan Saudara santapan harian memberi judul Mengikuti kesiasiaan Hidup ini adalah sebuah perjalanan Bisa terasa sangat panjang Dan penuh dengan jalan berliku Terkadang kita bersuah dengan kegembiraan Di lain hari Kesusahan datang menyapa Namun hal yang paling utama dari semua itu Adalah jangan sampai kita salah jalan Apalagi hingga kita berjalan mengikuti kesiasiaan Saudara seperti apa berjalan mengikuti kesiasiaan Yehuda adalah contohnya Mereka sudah ditebus serta dibayar lunas Dari perbudakan dan pelacuran Namun tetap saja berhianat Itulah yang membuat Tuhan gemas kepada mereka Mereka menyerang saudara mereka sendiri Yang ada di kerajaan utara Dan merampas tanah-tanah Israel Saudara Israel pun mendapat hukuman Karena tindakannya menyembah berhala Dan pergi mencari pertolongan lain dari bangsa Asyur Dan bukan mencari pertolongan dari Allah Kepada mereka Allah tetap menetapkan hari penghukuman Saudara dua bangsa akan mendapatkan hukuman dari Allah Sekalipun mereka adalah umat pilihannya Atas doa mereka yang berjalan dalam kesiasiaan Allah menyatakan murkanya Pendisiplinan yang keras harus mereka terima Karena memang mereka layak menerimanya Saudara gambaran akan kemarahan Allah Diumpamakan seperti singa bagi Efraim Dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda Itu adalah gambaran dari kekuatan Allah Yang tidak seorang pun dapat melawannya Saudara lewat ancaman dan hukuman tersebut Tuhan menginginkan umat kesayangannya Untuk tidak menempuh jalan kesiasiaan Namun saudara sebaliknya Mereka hendak menempuh jalan cinta kasih Yaitu berjalan menuju kasih sayang Tuhan Hanya dengan menempuh jalan itulah Hidup kita menjadi tidak sia-sia Penuh berkat darinya Memang saudara Berjalan menuju jalan Tuhan Bukanlah perjalanan yang serba menyenangkan dan mudah Malah kita bisa jadi Ada jalan yang harus dilalui dengan sukar Bagaikan berjalan di lereng-lereng Yang terjal dan licin Ketika berjalan bersamanya saudara Kita pasti akan menemukan banyak rintangan Namun demikian saudara Jalan menuju Tuhan Tetaplah jalan yang membawa pada Kebahagiaan dan kehidupan sejati Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara Supaya kita tidak hanya sekedar Berjalan mengikut Tuhan Tapi bagaimana kita berjalan setia Sampai akhir hidup kita Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih Karena firmanmu kembali mengingatkan kepada kami Untuk terus setia mengikuti jalan Tuhan Dan tidak mengikuti jalan yang menuju kesiasiaan Tuhan tolong ampuni kami Kalau di dalam hidup ini Kami masih didapati jalan menuju jalan kesiasiaan Tolong kami Tuhan Supaya kami balik lagi kepada Tuhan Kami mengikuti apa yang Tuhan mau Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Karena kami tahu Engkau adalah ala pemimpin hidup kami Engkau ala kekuatan kami Sumber pertolongan kami Engkau ala yang tahu jalan terbaik Bagi masa depan kami Terima kasih ya Tuhan Tolong kami supaya kami bisa menghidupi Firman yang telah kami renungkan bersama-sama Ini doa kami ya Tuhan Demi Yesus kami berdoa Amin